Baik pemirsa, sebelum kita membuat lipatan untuk gelombang kordennya akan kita percantik gelombang korden menggunakan ini pemirsa ya kita akan pasang arena terlebih dahulu untuk bagian yang melangkung tadi ya kita tempelkan di bagian bawah pemirsa ya, seperti ini kita tempelkan saja, kemudian kita jahit ya tidak perlu ditarik pemirsa ya, untuk menjahit renda atau memasang renda kita sesuaikan saja baik pemirsa, renda sudah terpasang ya selanjutnya akan kita jahit untuk kelipatannya bisa dilihat ya ini adalah pola lipatan tadi ya, yang sudah kita buat yang sudah kita gunting ya, seperti ini, ada dua ya disini untuk lipatan nanti, dan disini untuk jarak antar lipatan pemirsa ya oke seperti ini lipatannya pemirsa ya kita ambil yang depannya, kita lipat seperti ini kita lipat juga disini ya, bantu melipat kemudian kita tahan disini di tengah-tengah kemudian kita dorong ke depan seperti ini oke, nanti akan kita jahit disini pemirsa ya oke perhatikan tangan saya pemirsa ya saya akan usahakan sedetail mungkin pemirsa ya cara saya menjahit gelombang corden untuk anda, agar anda yang di rumah bisa menjahitnya pemirsa ya oke, perhatikan ya ada dua tanda ya, kita lipat tanda yang pertama ini nah ini untuk jarak nanti ya, jarak lipatan oke, kita lipat disini kemudian kita bantu lipat sebelah kirinya disini ya pemirsa tahan kemudian kita dorong oke kita tempelkan dengan lipatan atau pola yang sudah kita tandai tadi ya yang sudah kita gunting tadi yaitu jarak 1 cm oke, perlahan saja pemirsa ya kita gunakan manual saja ya untuk menjahitnya karena dia jarak cukup pendek seperti ini pemirsa ya kita lipat kita dorong ke depan oke, tengah kita tahan ya kita tempelkan dengan tanda ini usahakan lurus pemirsa ya oke, saya akan perlihatkan sedetail mungkin cara saya melakukan pemirsa ya perhatikan tangan saya, pemirsa ya oke kita lakukan secara perlahan saja pemirsa ya agar Anda memudah mempelajari ya mudah memahami cara pembuatan gelombang gorden oke, cukup tebal ya kita gunakan manual saja oke, kita lipat lagi kemudian kita tahan kita dorong kita tempelkan kemudian kita jahit oke, seperti itu kita lipat kita tahan kemudian kita dorong kita tempelkan dan kita jahit oke, ini yang terakhir pemirsa yang ujung ya kita lipat dua saja seperti ini kemudian kita tempelkan ke depan sesuai jarak antar lipatan pemirsa ya ini sudah jadi pemirsa ya seperti ini bagian sebelah kiri kita akan jahit bagian sebelah kanan kita putarkan pemirsa ya kita mulai dari sini ya dari bawah atau dari yang melengkung sama ya seperti ini ada dua tanda kita lipat tanda pertama kemudian kita dorong ke depan kita tempelkan pada ujungnya pemirsa oke seperti itu kemudian kita jahit oke, lihat ya pemirsa kita lipat gunakan tangan kanan juga ya untuk melipat untuk bantu melipat kemudian kita dorong kita tempelkan pada tanda yang ada tadi ya dengan jarak satu sentimeter oke selangi lagi pemirsa ya seperti ini perhatikan ya tengah-tengah disini kita tahan kemudian kita dorong ke depan kita tempelkan disini disini usahakan lurus pemirsa ya perhatikan ya nah ini lurus kita luruskan baru kita lipat kita tahan tengah ya kemudian kita tempelkan kemudian kita jahit oke oke kita lipat kita tahan kita tempelkan lalu kita jahit suku keras pemirsa ya karena dia tebal suku keras ya lakukan seperti itu pemirsa ya kita lipat lagi kita tempelkan ke depan ya dengan jarak satu sentimeter pemirsa ya oke disini sudah ujung pemirsa ya ada satu tanda kita lipat dan kita tahan kita tempelkan pemirsa ya oke kita jahit baik pemirsa disini sudah dilihat ya kiri dan kanan sudah kita jahit ya sekarang akan kita lihat hasilnya seperti apa oke pemirsa akan kita pasang lebih dahulu ya kita gunakan jarum pentul seperti ini pemirsa ya kurang lebih jadinya ya kita rapikan terlebih dahulu oke seperti kita berantakan dulu pemirsa ya seperti ini cara saya melakukan perapihan untuk gelombang gorden nah disini kan sudah ada polanya ya satu kita temukan dengan satu kita temukan dua tiga empat dengan empat ya kemudian lima oke selanjutnya sama kan ya satukan bagian kiri dan kanan seperti ini lihatlah pemirsa ya cara saya merapikan gelombang gorden nah seperti ini pemirsa ya oke pemirsa seperti ini ya jadinya gelombang gorden yang sudah kita buat tadi ya dengan pola dan ukuran seperti tadi oke seperti itu pemirsa ya cara saya membuat gelombang gorden mudah-mudahan video yang saya buat tadi bisa bermanfaat untuk anda yang menonton ya jangan lupa klik subscribe like dan share video-video dari jadinya gorden ya silahkan tulis komen anda ya mengenai pembuatan gelombang gorden atau pembuatan gorden yang lain ya cara menjahit gorden seperti apa bisa dilihat video-videonya di channel jerry gorden oke seperti itu pemirsa ya sekian dulu video kali ini pemirsa ya untuk pembuatan gelombang gorden seperti ini ya semoga video yang saya bisa bermanfaat untuk anda semua yang menonton oke terima kasih salam jerry gorden selamat menikmati